Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat tani semuanya Terutama petani pisang di seluruh Indonesia Nah pada hari ini kita baru datang Bibit pisang dari Solo, Sumatera Barat Kita pesan dari kawan ya Kemarin kebetulan kawan datang langsung ke sini Dia bawa sekitar 15 batang Nah ini sudah kita buang batangnya ya Dan kita ambil ponggolnya Nah ini adalah pisang kepok tanjung ya Kepok tanjung ini masih langka di daerah kita ya Nah ini kita pesan dari Solo, Sumatera Barat Dan selanjutnya kita mau memperbanyak Memperbanyak anak pisang ya Karena kita butuh banyak Sedangkan ini cuma semuanya 15 batang ya Bagaimana cara kita untuk memperbanyak Supaya satu ponggol nanti Satu ponggol seperti ini nanti Bisa menghasilkan lebih kurang 15 atau 20 anakan ya Jadi memperbanyak bibit pisang ini Bisa dengan cara metode Split dan juga Bit dan juga Pif ya Banyak cara untuk memperbanyak bibit pisang Ini adalah bibit dongkelannya Langsung dari batang induknya Ini kepok tanjung Kepok tanpa jantung ya Dia setelah berbuah Jantungnya langsung hilang Tidak sama sama pisang kepok biasa Nah ini Jadi di Sumatera Barat Sudah banyak dibudidayakan Pisang kepok Kepok tanjung ini Dan juga Di tempat-tempat lain ya Sedangkan daerah kita ini Masih kurang Nah di Aceh masih kurang Orang membudidaya Pisang kepok tanjung ya Nah karena Bibitnya lumayan mahal ya Kalau Bibit dari hasil Memperbanyakkan dari kultur jaringan Bisa mencapai 25 sampai 30 ribu ya Per batang Sudah dimasukkan dalam polybag Jadi dari maka itu Kita sudah punya lahan Kita lahan kita Banyak ya Lebar Jadi sedangkan bibit pisang Kita cuma 15 batang Kepok tanjung ini Jadi kita memperbanyak Dengan Metode Bit ya Nah dengan metode PIF dulu ya Nanti kita baru Mencobanya dengan Metode Split Atau Bit Nah ini pada hari ini Kita memperbanyak dengan Metode BIF ya Dengan metode BIF Jadi kita Lanjut Bagaimana caranya Nah selanjutnya Ini kita Potong dulu ya Ini kita potong Nah seperti ini Lalu Akar-akarnya Kita pindah ya Akarnya Kita bersihkan Jadi setelah kita Pindahkan Akar-akarnya Seperti ini Sudah bersih Selanjutnya Kita memindahkan Kulit batangnya Ini ya Kita sayap Seperti ini Dan kita Pindahkan Kulitnya Usahakan Pisaunya Harus bersih Jangan Kotor ya contrang Kulitnya trebu Tengah Jadi seperti ini ya kawan Dan selanjutnya kita cuci ya Kita cuci dengan bersih Ini kita cuci Dan setelah kita cuci bersih Selanjutnya kita sayat seperti ini ya Pas di tengah-tengah Seperti ini kita sayat Kita belah seperti ini Tujuannya untuk mematikan pusat tumbuhnya ya Nah ini kan nanti kalau tidak kita sayat Ini tumbuh disini Ini adalah Bisa kita bilang apical meristemnya ya Kita mematikan apical meristemnya Nah ini di tengahnya ini Kita sayat seperti ini Supaya nanti pusat tumbuhnya mati Jadi nanti anakannya bisa tumbuh Di atas seperti disini ya Nah beda sama metode HIP ya Nah jadi beda sama metode BIF Kalau BIF dia nanti tumbuh anakannya disamping Disamping disini Kalau metode BIF Kalau metode BIF dia tumbuh anakannya Nanti di tengah Di tengah disini Dalam satu ponggol ini Alhamdulillah nanti Kalau kita berat kita rezeki Bisa mendapatkan 20 sampai 30 anakannya Kalau kita berhasil Kalau tidak berhasil sebanyak itu Nanti kita bisa mungkin dapat 8 atau 10 Tapi ini bakal bisa tumbuh banyak nanti Tergantung rezeki Bisa menghasilkan 20 sampai 30 anakan Tergantung besar ponggolnya Lebih besar ponggolnya Lebih banyak anakannya yang kita dapatkan Seperti ini Dan selanjutnya Rendam dalam Insektisida ya Insektisida Pungisida Nah ini tadi sudah kita Cuci semua ya Ini ponggolnya ada yang kecil Semua kita bikin seperti itu Karena kita Memperbanyak dengan cara Dengan metode BIF ya Jadi Setelah kita cuci seperti ini Selanjutnya kita Mau merendam dalam Larutan Pungisida Insektisida Dan Akarisida ya Supaya nanti Hamanya mati Hama-hamanya Dan virus-pirus Yang jahat Bisa mati Supaya Waktu kita tanam nanti Nanti tidak ada penyakit Oke Ini kita sudah Menyediakan Insektisida Dan akarisida Ini adalah Samik ya Ini Samik ini sudah Mengandung Dua bahan aktif Mengandung Akarisida Dan juga Insektisida Nah ini kita Menggunakan Dua tutup ya Samik ini Kita menggunakan Dua tutup Oke Satu tutup Langsung kita Tuang dalam air Oke Satu tutup Lagi ya Ini Akarisida Dan Insektisida Jadi Samik ini sudah Mengandung Dua bahan aktif Akarisida Dan Insektisida Dan Kita juga Memberikan Fungisida Fungisida Yang berbahan aktif Propinib Nah ini kita Berikan Sekitar Dua sendok Dua sendok Makan Ini Fungsinya Untuk Membunuh Bakteri Bakteri jahat Supaya Bonggol pisangnya Nanti Tidak kena Penyakit Setelah Kita aduk Seperti ini Selanjutnya Kita Masukkan Bonggol pisang Ini tadi Kedalam Larutan Insektisida Semua Kita Masukkan Dari yang Besar Sampai Yang Kecil Kita Rendam Selama Lebih kurang Dua jam Sudah Rendam Lebih kurang Dua jam Oke Kita Tunggu Selama Dua jam Dulu Nanti Baru Kita Tiriskan Dan Selanjutnya Kita Merendam Lagi Dengan ZPT Zat Pengatur Tumbuh Supaya Anakan Pisang Nanti Bisa Tumbuh Banyak Selanjutnya Setelah Dua jam Kita Rendam Dalam Insektisida Dan Pungisida Ini Selanjutnya Kita Tiriskan Kita Keringkan Selama Kira-kira Tiga jam Atau Empat jam Supaya Kering Dan Nanti Insektisida Dan Akarisidanya Bisa Meresap Setelah Kering Selama Tiga jam Atau Empat jam Lalu Lalu Kita Merendam Dalam Larutan ZPT Larutan Zat Pengatur Tumbuh Supaya Anakannya Nanti Kita Harapkan Bisa Banyak Tumbuh Nah Ini Kita Sudah Menyiapkan ZPT Zat Pengatur Tumbuh Kita Menggunakan Merek Atonom Ini Zat Pengatur Tumbuh Ini Juga Kita Sudah Menyiapkan Air Air Secukupnya Untuk Merendam Dan Ini Kita Buat Lebih Kurang Setengah Tutup Lantaran Tutupnya Besar Nah Ini Kita Tumpahkan Dalam Air ZPT Dan Juga Kita Aduk Supaya Rata Aduk Sampai Rata Dan Selanjutnya Bonggol Pisang Tadi Kita Rendam Selama Satu Jam Atau Dua Jam Lebih Lama Lebih Baik Lebih Bagus Kalau Direndam Lama Apabila Tidak Kita Tidak Sanggup Menunggu Lama Satu Jam Atau Dua Jam Sudah Oke Oke Setelah Kita Rendam Selama Dua Jam Bonggol Kita Angkat Bonggol Ini Kita Angkat Dan Selanjutnya Nanti Kita Tanam Dan Kita Sudah Menyiapkan Medianya Ini Sudah Kita Masukkan Dalam Peterback Ini Medianya Sudah Kita Masukkan Dalam Peterback Dan Tanah Medianya Ini Kita Campur Tanah Satu Bagian Kompos Satu Bagian Dan Juga Kita Mencampur Dengan Sekam Mentah Dan Sekam Bakar Supaya Tanahnya Jadi Gembur Boros Tidak Padat Oke Selanjutnya Langsung Kita Tanam Kita Tanam Seperti Ini Kurang Dalam Nah Seperti Ini Kita Tanam Dan Kita Timbun Lagi Timbun Tidak Usah Dalam Cukup Menutupi Ponggol Pisang Ya Demikian Ya Kawan Beginilah Cara Memperbanyak Bonggol Pisang Dengan Cara Metode Bid Nah Ini Kita Lihat Contoh Pisang Yang Kita Memperbanyak Dengan Cara Metode Bid Nah Ini Metode Bid Ini Bonggol Pisang Bonggol Pisang Kepok Kepok Biasa Kepok Kuning Ini Kepok Biasa Bukan Kepok Tanjung Nah Ini Dia Sudah Tumbuh Lima Anakan Nah Ini Lima Anakan Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Ini Metode Bit Dia Tumbuh Disamping Ponggol Nah Ini Disamping Tidak Ada Yang Tumbuh Di Tengah Ini Disamping Sudah Lima Satu Ponggol Pisang Ini Sudah Tumbuh Lima Anakan Nah Ini Selanjutnya Nanti Anakan Ini Bisa Kita Pindah Langsung Dan Kita Masuk Dalam Polybag Jadi Nanti Ini Setelah Kita Ambil Yang Besar Ini Nanti Tumbuh Lagi Nah Disamping Samping Ini Bisa Bakal Tumbuh Lagi Dan Kita Harapkan Anakan Pisang Nanti Bisa Mendapatkan Sampai 20 Anakan Dalam Satu Ponggol Pisang Ini Nah Ini Setelah Kita Ambil Ini Contohnya Sudah Kita Masukkan Dalam Polybag Yang Sudah Kita Ambil Oke Demikian Dulu Video Kita Kali Ini Semoga Video Kita Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh